Warga yang terkena muslim itu mereka Oh, iya jadi terpampang gitu di dinding? Iya Nama-nama korban itu? Iya Itu ada yang ditemukan sampai ada yang tidak ditemukan dipaparkan Oh, semua dipaparkan Banyak di sana Oh, iya Apa mayoritas muslim Oh, mayoritas muslim di sana Lakukan sedikit gitu logat-logat sana Halo kawan muda Kembali lagi dalam Bisik Muda, Bincang Asik, Barang Uni Muda Bersama saya, Filemon Christian Oloi Nah, teman-teman Kali ini kita sudah kedatangan Teman kita Atau saudara kita Ovni Jadi, Ovni ini merupakan salah satu mahasiswa pertukaran Mahasiswa merdeka ya Di Malikusaleh, Aceh Betul, iya Halo, Pi Ovni, apa kabar? Halo Halo Kabar saya baik Biji Tuhan baik ya Ovni Mungkin Kesibukan Ovni nih Akhir-akhir ini Ovni Ada bikin apa begitu? Mungkin persiapan uas kah? Persiapan apa? Kalau akhir-akhir ini Nggak ada apa-apa Oh, tidak Karena Uasnya itu udah di sana Oh, sudah uas di sana Jadi ada Libur ini Dalam proses libur OS Oke, oke Jadi Ovni mungkin Ovni ini Tahu Atau Mengikuti PMM ini Tahu dari mana? Kalau boleh tahu? Kalau Saya sih Tahu dari Dosen Dari dosen? Iya, iya Aku akwakultur Iya, Kak Prodi Aku akwakultur Betul, betul, betul Sebelumnya Ovni ini Orang apa? Saya sih Sukumoi Sukumoi Bagian mana? Mui bagian Salawati Salawati Oke, oke Ovni ini Waktu daftar itu Semester berapa? Semester 3 Semester 3 Itu tahu dari dosen Kak Prodi Itu setelah tahu dari Kak Prodi Sosialisasi dari Kak Prodi Terus langsung ikut PMM Atau Mesti harus diajak lagi Seperti itu Langsung urus ini Berkas aja Begitu kan? Wis Langsung Dengan inisiatif sendiri Urus berkas langsung Seperti itu Jadi Ovni ini Mungkin Apa ini? Motivasi Atau mungkin Tujuan Ovni Pilih Universitas Malikusala ini Sebagai Tempat Pertukaran Gitu Kalau motivasi Saya sih Ingin melihat lagi Luas Indonesia Ingin meluat Indonesia Luas Terus Yang pertama Setelah itu Mau lihat Teman-teman yang ada Di sana Bagaimana mereka Kondisi Seperti itu Melihat kondisi Teman-teman di Aceh Seperti itu Terus Yang kedua Ingin tahu Betapa banyak Di sana Apa Mayoritas muslim Mayoritas muslim Di sana Seperti Kita ketahui juga Seperti itu Oke Mungkin Ovni sendiri Mohon maaf Agamanya apa? Agamanya Kristen Oke Ovni sendiri Kristen Terus berkuliah Atau Menjalankan Satu semester Pertukaran Di Malikus Aleh Aceh Itu tuh Apa yang Ovni rasakan Seperti itu Kan Seperti yang kita ketahui Tadi juga Ovni sempat bilang Bahwa Di sana kan Mayoritasnya muslim Nah itu tuh Ada diskriminasi kah Atau Atau malah sebaliknya Diperlakukan dengan mulia Di Malikus Aleh Seperti itu Kalau menurut saya Dan pendengung saya sih Kayaknya Tidak ada apa-apa Tidak ada diskriminasi Seperti itu Semua sama saja Di sana Jadi semua sama gitu Disamaratakan Tidak mengalami Suatu tindakan rasis Atau diskriminasi Seperti itu ya Tidak ada Jadi sama Mungkin Bisa diceritakan gitu Kenapa sampai Ovni bilang Tidak ada Diskriminasi Seperti itu Satu Kita di sana tuh Diajarkan Etika Oh etika Jadi kita Etikanya itu Etika Penghargaan Dihargai orang lain Begitu Halus saling menghargai Seperti itu Selain saling Mengergai mungkin Ada Pelajaran-pelajaran apa Mungkin yang Diajarkan untuk Tidak saling Rasis seperti itu Iya Kalau Saya Banyak Banyak Saya belajar dari sana Karena Di sana tuh Apa ya Muslimnya itu kuat Jadi Etikanya itu juga Kuat Oh Harus sesuai dengan Ajaran-ajaran Naturan-naturan yang ada di sana Seperti tidak boleh Mendiskriminasi Kayak-kayak gitu Oke Ovni ini nih Tadi akuakultur Ambil di Malukisale itu apa? Ambil Prodi apa? Prodi akuakultur juga Tidak ada Tidak ada lintas Prodi Seperti itu? Tidak ada Oh Jadi akuakultur juga Bagaimana belajar di akuakultur Malukisale? Ya menyenangkan Menyenangkan Seperti itu Mungkin bisa diceritakan Apa yang menyenangkan? Ya menyenangkan itu Ketika Kumpul sama-sama Teman-teman Kita setiap Berapa Pertemuan itu Ada praktikum Oh ada praktikum Jadi setiap Pertemuan itu praktikum Jadi tidak bosan Di kelas saja ya Ternyata menarik juga ya Untuk Kuliah di Malukisale Seperti itu Ada juga praktikum-praktikum Mungkin bisa Dicertakan lagi gitu Lebih dalam Praktikum apa Seperti itu Kemarin Saya sempat itu Diajarkan tentang Penelitian Tentang bagaimana itu Kita pemejaan ikan Iya Kemudian Kita praktikum Tentang pemeliharaan bakteri Wais Terus Luar biasa juga Pemeliharaan bakteri Setelah itu Kita memberi bakterinya Itu lagi Kepada Ikan apa dia Terinfeksial Atau tidak Begitu Jadi Lebih dalam lagi Belajar seperti itu ya Di Apa Latih Begitu Untuk Merawat Atau Merawat bakeri Memelihara Oh memelihara bakteri Seperti itu Terus Diberikan kepada ikan Apakah terinfeksi Virus atau tidak Seperti itu Luar biasa Luar biasa Mungkin Di luar dari Kuliah Mungkin Awal Awal Pandangan Ofni Sebelum ke Aceh Jadi kan Ofni pasti punya pandangan Sebelum kesana Kayak Aduh bagaimana nih Disana kan Mungkin orang-orangnya keras Yang kita lihat di televisikan Seperti itu Nah setelah kesana Apa yang Ofni rasakan Apa bedanya Dari pandangan Ofni sebelumnya Kalau Pandangan saya sih Kayak Disorong saja Kayak masyarakat Disorong Kayak masyarakat Disorong Seperti itu Cuman berbedanya Dengan logat 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 Bicara Mungkin bisa Lakukan sedikit gitu Logat Logat sana Kalau Bahasa Puhaba Itu kan Apa kabar Puhaba Wiss Puhaba Eh sorry Oke oke Mungkin ada lagi Yang lain Tapi mungkin Lupa sedikit Lupa Oke 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 Lupa Oke mungkin Selain Kondisi masyarakat Mungkin Yang Buat kita sering ini Itu Makanan Makanan disana Seperti itu Kalau disana Ada Genetiknya Itu Makanan Kasa Aceh Terus Ayam Geprek Oh Ayam Geprek Kayak Geprek Kayaknya Makan Kasa Aceh Itu Apa Itu Ada Mie Aceh Mie Aceh Terus Yang Setahunya Saya Itu Mie Aceh Ada Satu Yang Aku Pernah Ikut Kontribusi Sosial Yang Kita Pernah Masak Sendiri Itu Namanya Apa Tadi Ya Namanya Itu Aduh Lupa Mungkin Lupa Mungkin Jenisnya Gitu Maksudnya Apa Dimasak Bagaimana Dari Apa Gitu Terbuat Itu Pakai Ini Singkong Singkong Terus Diparut Diparut Dikasih gula Iya Dikasihnya Goreng sedikit Di atas Pancinya Terus Terus Dimasak Seperti Itu Apam Sudah Pernah Coba Apam Apam Bagaimana Rasanya Apam Rasanya Agak Guri 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 Mungkin Mie Aceh Mie Aceh Bedanya Mie Aceh Sudah Pernah Makan Mie Aceh Belum Disorong Ya Apa Bedanya Oh Belum Apa Bedanya Mie Aceh Dengan Mie Lain Coba Kalau Mie Aceh Itu Besar 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 Lebih Kas Seperti Itu Disananya Langsung Di Aceh Langsung Jadi Lebih Kas Seperti Itu Luar Biasa Luar Biasa Mungkin Kita Berani Kondisi Di Kelas Mungkin Ya Kondisi Di Kelas Seperti Yang Of Mungkin Di Kelas Bagaimana Teman-teman Disana Seperti Itu Atau Pembelajaran Disana Kalau Pembelajaran Disana Itu Setiap Kelas Itu Baik-baik Saja Baik-baik Seperti Itu Seperti Dunia Muda Jadi Tidak Disana Juga Multikultural Saring Menghargai Seperti Itu Wah Luar Biasa Jadi Tidak Hanya Orang Aceh Tapi Juga Banyak Dari Medan Seperti Seperti Itu Ya Daerah Sekitar Sumatera Yang Kuli Di Malikus Saleh Luar Biasa Sekali Mungkin Ada Pengalaman Pengalaman Menarik Mungkin Waktu Di Kelas Seperti Itu Mungkin Presentasi Terus Ada Sesuatu Yang Terjadi Seperti Itu Iya Banyak Itu Kita Punya Kejadian Yang Seru Yang Seru Yang Itu Banyak Teman-teman Yang Punya Apa Mata Kuliah Yang Kita Sering Ikut Itu Atau Yang Mereka Akan Siapkan Itu Ada Yang Sering Kurang Baik Begitu Terus Setelah Kita Presentasikan Makalet Ada Yang Mengantuk Jadi Lucu Ada Yang Mengantuk Di Kelas Jadi Sama Saja Dengan Di Unum Buda Seperti Itu Oke Oke Mungkin Pengalaman Di Modul Nusantara Di PMM Itu Kan Ada Modul Nusantara Itu Ofli Dong Kemana Saja Itu Modul Nusantara Kita Modul Nusantara Itu Ke Makam Malikus Saleh Makam Malikus Saleh Karena Malikus Saleh Itu Arti Dari Nama Raja Atau Sultan Oh Sultan Di Aceh Dulu Seperti Itu Didirikan Universitas Malikus Saleh Seperti Itu Luar Biasa Sekali Juga Kita Kesitu Terus Berdoa Begitu Berdoa Disitu Setelah Itu Balik Terus Modul Nusantara Berikutnya Kita Ke Taking Tempat Yang Dingin Suhunya Dingin Dingin Itu Di Pegunungan Seperti Itu Camping Atau Bikin Camping Disitu Wah Luar biasa Itu Berapa hari Camping Disitu Satu hari Satu hari Tapi Luar biasa Fasilitas Semua Di Cover Sama Kampus Terus Mungkin Tadi Kan Kita Sempat Ngobrol Terus Ovni Cerita Ovni Pernah Ke Museum Tsunami Di Aceh Mungkin Ovni Bisa Kasih Pendapat Ovni Saat Masuk Museum Pokoknya Apa Yang Ada Di Dalam Sana Mungkin Bisa Diceritakan Pendapat Sa Waktu Masuk Itu Sangat Menyedihkan Sedih Karena Itu Ketika Saya Masuk Di Ada Suatu Museum Itu Itu Nama 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 Warga Yang Terkena Musibah Jadi Terpampang Di Dinding Nama Nama Korban Itu Ada Yang Ditemukan Sampai Ada Yang Ditemukan Dipaparkan Setelah Itu Kita Melihat Secara Langsung Dengan Kejadian Itu Kita Menonton Film Oh Jadi Ada Nonton Film Juga Dalam Musim Itu Tentang Tsunami Pas Kebencana Jadi Pada Saat Tsunami Terjadi Seperti Itu Oh Iya Dengar Dengar Juga Itu Katanya Kalau Dalam Musim Itu Pada Saat Tonton Film Itu Film Yang Kita Tonton Itu Kayak Serasa Nyata Seperti Itu Apakah Itu Betul Betul Saya Sampai Merinding Merinding Luar Biasa Ternyata Kayak Masih Ada Terus Itu Ketak Ketakutan 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 Masyarakat Di Sekitar Itu Di Aceh Tentang Mengenai Kejadian Yang Terjadi Itu Mungkin Selain Nonton Film Kejadian Tsunami Terus Ada Nama Nama Juga Mungkin Ada Apa Lagi Dalam Musim Itu Dalam Itu Ada Jam Oh Ada Jam Jam Itu Karena Menentukan Waktu Pasca Bencana Tsunami Dan Berhentinya Pasca Tsunami Jadi Jam Itu Sebagai Ini Apa Durasi Durasi Pasca Bencana Durasi Pasca Bencana Seperti Itu Wah Luar Biasa Juga Mungkin Selain Di Jam Jam Tadi Ada Apa Lagi Di Helikopter 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 Apa Helikopter Berapa Ditaruh Dalam Musim Itu Ditaruh Itu Karena Pada Saat Itu Tsunami Oh Tsunami Terus Banyak Warga Yang Mau Nyangkut Oh Mau Ikut Helikopter Itu Tetapi Terlalu Banyak Terpaksa Helikopter Juga Ikut Jatuh Terbawa Tsunami Juga Jadi Dipajang Di Museum Seperti Itu Untuk Ngingat Kembali Seperti Itu Betul Selanjutnya Kan Tadi Saya Sempat Dengar Juga Waktu Kita Ngobrol Di Luar Itu Ofni Ada Bilang Sabang Sabang Kan Itu Pulau Sendiri Lagi Mungkin Bisa Ceritakan Mungkin Sabang Sabang Oke Rejampan Jadi Indah Juga Mungkin Bisa Ceritakan Sedih Menyelam Lihat Ikan Menyelam Lihat Ikan Luar Biasa Air Jernih Tapi Lihat Dari Peta Dalam Sekali Bagaimana Itu Lihat Dari Peta Dalam Dekat Dengkel Dengkel Saja Di Sekitar Pulau Saja Tidak Kedalam Dalam Seperti Itu Luar Biasa Luar Biasa Mungkin Selain Menyelam Bikin Apa Lagi Kita Makan Makan Bersama Makan 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 Bersama Kemudian Kita 0.0 Kilometer Oh 0.0 Kilometer Di Sabang Itu Disitu Ingin Apa Tau Kita Satu Hari Itu Langsung Satu Hari Itu Luar Biasa Jalan Jalan Juga Mungkin Tadi Juga Oh Ini OVNI Sempat Bilang Kalau OVNI Selain Kesitu Juga Ada Musim Yang mana Yang Kapal Di Atas Rumah Itu Musim Apa Kapal Besar Kapal Apung Kapal Apung Itu Tengah 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 Kota Banda Di Perumahan Itu Ada Kapal Besar Begitu Luar Biasa Kapal Itu Kenapa Begitu Maksudnya Mungkin OVNI Tau Begitu Kenapa Kasih Biar Kapal Besar Itu Di Tengah Tengah Kota Seperti Itu Kemarin Terbawa Harus Tsunami Kemarin Kita Tidak Sempat Masuk Karena Waktunya Oh Jadi Itu Mungkin Kapal Itu Menyatkan Mengenang Kondisi Tsunami Selain Ke Sabang Juga Ke Tadi Mana Banda Terus Juga Ke Museum Tadi Itu OVNI Ada Kemana Di Luar Mungkin Dari Modul Nusantara OVNI Ada Jalan 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 Kemana Saja Kita Ke Pantai Bangka Pantai Bangka Terus Terus Ya Pantai Bangka Terus Kita Bakar Bakar Bersama Sama Teman Teman Kelas Jadi Tidak Sama PMM Juga Tapi Berbaur Juga Sama Teman Teman Kelas Luar Biasa Terus Mungkin Pendapat Teman Temani Mengenai OVNI Pada Saat OVNI Kesana Kan OVNI Orang Papuan Mungkin Ada Pendapat Teman Teman Seperti Itu Mereka Bangga Karena Saya Sudah Datang Disana Oh Mereka Bangga Karena Ada Teman Mereka Dari Timur Datang Ke Ujung Barat Seperti Itu Luar Biasa Luar Biasa Mungkin Diluar Daripada Itu OVNI Kristen Sesusah Apa OVNI Beribadah Disana Susah Karena Kendaraan Kurang Tapi Bisa Beribadah Seperti Itu Dengan Aman Tidak Ada Penolakan Aman Saja Ibadah Jadi Sebenarnya Apa Yang Diberitakan Diberita Berita Itu Kurang Benar Tentang Kondisi Disana Seperti Itu Luar Biasa Luar Biasa Mungkin OVNI Sendiri Kesan Pesan Selama Mengikuti PMM Di Malikusale Terima Ketika Berkumpul Sama Teman Teman Mereka Tidak Mau Saya Balik Lagi Oh Terima Malik Ulang Memang Terus 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 pesan dari saya itu untuk undi muda selalu merespon untuk teman-teman yang lain untuk mengikuti mahasiswa sehingga mereka juga tidak ketinggalan berita-berita atau pengalaman-pengalaman dari luar iya betul-betul jadi tadi seperti pesan mungkin undi muda terus menjadi wadah gitu maksudnya bimbing terus mahasiswa seperti itu untuk menjadi ini mungkin itu saja bisik muda kali ini terima kasih banyak Kofni sudah hadir dan terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan bisik muda kali ini saya Flemon Tristan Warowi pamit undur diri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati